Kita lihat semuanya Di depan saya ini ada Dawar bas Dawar Bas dawar Badenubar Sahabat semuanya kita lihat Ini adalah Mereka yang sedang menunggu Untuk melaksanakan Sholat duhur Sahabat semuanya Kita lihat semuanya Dan ini Mereka khusus Melaksanakan sholat dan Tidak melaksanakan umroh Sahabat semuanya dan kita lihat Kita semuanya Sedang menunggu Melaksanakan sholat Kita lihat Dan kita lihat Ini orang yang Sedang melaksanakan Umroh Sahabat semuanya hari ini Tepatnya saya sedang berada di depan kabah Kita lihat dari atas Ini adalah Banyak sekali Banyak sekali Orang-orang yang melaksanakan Umroh Sekarang kabah Nampak Lengang Sahabat semuanya Dan banyak orang yang Melaksanakan Umroh Sahabat semuanya Kita lihat di atas Dan nampak di Samping saya adalah Orang-orang yang akan Melaksanakan Sholat Duhur Sab Sahabat semuanya Sekarang Saya sedang berada dekat Ka'bah ya Di dalam Masjid al-Haram Dan kita lihat semuanya Di depan saya ini Ada Pembangunan ya Untuk Merenovasi Renovasi Masjid al-Haram Kita lihat sahabat semuanya Ini adalah Mesin ya Mesin Untuk Menaiki Atap ya Menaiki atap Dan itu Disampingnya adalah Ka'bah Masjid al-Haram Sahabat semuanya Dan ini adalah Para jemaah yang Telah melaksanakan Sholat Duhur Sahabat semuanya Kita Lihat ya Dan kita lihat Ini adalah Ka'bah Bersama Mesin Kita lihat semuanya Nampak Para jemaah Yang Telah melaksanakan Sholat Dan Selai Sudah selesai Melaksanakan Umroh Sahabat semuanya Kita Lihat ya Kesana Dan Itu adalah Di depan Saya Ka'bah Ya Sahabat semuanya Kita lihat Nampak Sepi Sahabat Sahabat semuanya Kita Lihat ya Nasjid al-Haram Nampak Dari dekat Sahabat semuanya Kita lihat Nah ini adalah Nasjid al-Ka'bah Sahabat semuanya Ini adalah Ka'bah Kita lihat dari dekat Ka'bah Nah Jadi Sepi ya Kita lihat Disini Sepi Biasanya disini Itu Ramai Sahabat semuanya Tetapi Sekarang itu Sepi ya Sahabat semuanya Kita lihat Tidak ada Keramaian Sahabat semuanya Tetapi Untuk Tahun sekarang ini Orang-orang beruntung lah Yang Bisa Masuk Masjid al-Haram Dengan Kondisi Atau Keadaan Yang Sangat ketat Penjagaan Yang sangat ketat Di Di mana-mana Sahabat semuanya Dan kita lihat Depan saya ini Nampak Sepi ya Sahabat semuanya Karena Karena memang Masuk ke Masjid al-Haram itu Sekarang itu kan Dibatasi Tidak Seperti Dulu Kalau Kalau dulu itu Masuk ke Masjid al-Haram itu Dulu itu kan Istilahnya Tidak dibatasi Umur Mau Anak kecil Orang lewasa Itu Bebas ya Tapi Kalau sekarang Bas dawar Bas Dawar Bas Bas dawar Badan ubar Tapi Masjid al-Haram Anasuhaya Surah Olat Oh Oh Nampak Nampak sepi Kita lihat Di Sini Nampak Sepi Nampak Sepi Ini adalah Kita lihat Saya barusan Sahabat semuanya Di Ingatkan oleh Petugas Kepolisian Masjid al-Haram Jadi memang Ketat ya Sahabat semuanya Disini Itu Kita lihat Orang yang Melaksanakan Umroh Toak Orang yang Melaksanakan Umroh Kemudian Sedang toak Nah Kita lihat Ini Memang Sangat Seki Sekali Sahabat semuanya Dan Disana Itu Saya tidak Diperbolehkan Kesana Karena memang Dilarang Sahabat semuanya Kita lihat Dan Kita lihat Bagaimana Kondisi Masjid al-Haram Selain Dekat Apa namanya Selain Dekat Kabah Kita lihat Bagaimana Di dalam Masjid al-Haram Yang lainnya Sahabat semuanya Kita lihat Sahabat semuanya Bagaimana Orang-Orang yang mengambil Gambar Atau Video Masjid al-Haram Dan Kita lihat Itu barusan Saya Melihat Masjid al-Haram Atau Ka'bah Nampak Dari depan Sekarang Kita akan Melihat Kondisi Masjid al-Haram Nampak Dari Dalam Sahabat semuanya Bagaimana Kita lihat Dari dalam Sahabat semuanya Nah Sepi Sahabat semuanya Sedih sekali Masjid al-Haram Nampak Sepi Sahabat semuanya Kita Lihat Sepi Sekali Sahabat semuanya Dan ini Kita lihat Juga Tempat penyimpanan Al-Quran Pun kosong Lihat Yang lainnya Ini Al-Quran Pun ada tuh Yang diisi Al-Quran Namun Dibatasi Sahabat semuanya Dibatasi Dan Oh Tari